underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob parehamsah menyebut biaya yang diperlukan agar bisa nyapres itu minimal 5 triliun bagaimana om bob menggaris bayi masalah ini ya sekarang ini kan semua orang udah pada tau ya udah menjadi isu umum rahasia umum semua orang tau ya kalau mau nyalek apalagi nyapres itu gak bisa gratis bahkan kalau mau menjadi talon kelurahan mau jadi talon lurah kepala desa itu juga ada biayanya nah sekarang wahriamsah itu sekarang salah satu ketua partai baru dimana beliau dulu kan jadi wakil ketua DPR RI itu dia ngeluarkan statement untuk nyapres itu sepertinya biayanya yang harus disiapkan itu triliunan bisa 5 triliun nah ini memang besar ya untuk apa itu ya memang untuk kampannya kan kampannya seluruh Indonesia bayangin berapa biayanya apalagi kalau ada yang naik pesawat pribadi ya itu duitnya banyak lagi tuh masalah uangnya dari korosi atau tidak ya tinggal sekarang masyarakat yang yang menilai ya oke nah biaya kampanye biaya kampanye itu kampanye itu kan gak cuman mampir di satu gedong terus pidato ya nah itu kan di samping pidato menggelarkan visi misinya nanti kalau jadi presiden itu harus ya ada logistik kan ya ya sewa pengolah suara lah ya cetak brosur lah terus samping itu media massa ya minta televisi untuk sejarah langsung ya misalnya ini kan juga pakai duit belum nyawer-nyawer ya kan kalau menjelang pemilu ini kan banyak yang kunjungan-kunjungan ya mengentaskan kemiskinan misalnya ya bagi-bagi sembako ya basar harga-harga murah ya misalnya seperti itu terus belum kalau yang apa yang dikatakan terjadi ya belum tentu terjadi ini itu ada serangan pacar ya terus pembentukan-pembentukan panitab tim sukses ya itu duit semua itu ya memang tidak heran ya karena wilayah Indonesia demikian besar itu 5 triliun itu kali apa yang dikatakan oleh Fahri Hamzah ini ya memang betul dan konon untuk DPR itu ya kalau mau bisa menang di dalam pemilihan parlement itu ya 1 triliun bisa minimum ya ratusan miliar dengan nominal seperti itu apakah benar negara nantinya bisa akan maju ya ini kan talonnya itu kan mengeluarkan duit banyak kan nah sekarang tinggal masalahnya gini kalau memang uangnya itu dia punya ya ya oke ya kan dia tidak kembali modal karena tujuannya dia menjadi pejabat ya itu kan sebetulnya berbakti kepada negara dan bangsa ya seperti sumpahnya itu ya tetapi kalau orang yang tidak punya duit kampanye dan uangnya itu hari hasil pinjaman nah umumnya kan dengan penghasilan yang luar biasa kalau sudah menjadi pejabat entah bagaimana caranya karena gajinya itu kalau kita sekarang ini menelah ah rincian gaji itu gaji pokoknya berapa tunjungannya berapa macam-macam-macam ya sudah menjadi jelas ya tetapi itu kan tidak bisa menutup biaya kampanye-nya dia ratusan miliar seperti itu ya jadi berarti dari mana nah kalau yang sekarang ini terjadi konon kan yang namanya jual-beli jabatan ya kan terus yang namanya itu jual-beli putusan ya terus kalau ada proyek-proyek itu ada maklar kasusnya ya kan rupa-pupanya kalau ada pejabat yang pengen berposisi seperti itu menjadikan jabatan dia itu sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan ya mesti mikirnya untung rugi ya sekarang kalau saya kampanye-nya habis sekian dianggap investasi jadi besok kalau sudah menjabat cepat-cepat sebelum jabatan itu akhir kalau misalnya di PR 5 tahun ya nah itu ya sebelum 5 tahun itu harus di planning tahun pertama membalikkan utang bagaimana caranya dapat ya tahun kedua ya bikin kehidupannya rumahnya saudara-saudaranya bisa jadi lebih baik berikutnya bagaimana supaya dapat uang agak banyak itu supaya penjonya tidak repot nah itu nah ini kalau yang jiwanya itu bukan jiwa militan bukan jiwa memang untuk negara tapi untuk mencari keuntungan pribadi ya kira-kira ada gak om Bob caranya supaya tidak usah memakai uang yang banyak ya ini kan sekarang ini kan diribut ini ya gak tahu nanti apakah ini sudah diputus atau belum bahwa terutama untuk kampanye legislatif ya itu kan sekarang lagi diputuskan nanti apakah akan sistem proporsional terbuka atau tertutup ya artinya kalau terbuka itu adalah yang dipilih noblos orang tapi kalau proporsional tertutup adalah milih partai ya sehingga nanti yang duduk di dalam parlement itu ditentukan oleh nomor urut yang ditentukan oleh partainya sendiri ya jadi kalau sistemnya proporsional tertutup maka yang kampanye kan partainya nah partai itu kan banyak anggota anggota yuran misalnya dan kampanye cukup untuk satu partai saja bukan perseorangan jadi biaya kampanye itu relatif lebih kecil ya jadi sebetulnya jalan seperti itu memang harus dipikirkan juga kalau gak punya dana berarti gak bisa kampannya dong ya memang pendapat banyak orang seperti itu ya jadi kalau memang you gak punya dana yang kuat ya lebih baik ya gak usah ikut mencalon ke atas ya betul kalau sekarang kita posisinya sudah kaya kalau nanti dari pejabat kan pendapat umum merasa oh ini kalau orang kaya kan gak korupsi ya tapi kalau yang kampanye itu orang yang pas-pasan kemungkinan ini korupsi kan jadi repot ya jadi sebetulnya demokrasi di Indonesia ini harus pelan-pelan menuju yang lebih dewasa agar supaya betul-betul kita menghasilkan pemimpin kita yang betul-betul jiwanya itu adalah untuk kemajuan bangsa dan rakyat oh jadi begitu ya om Bob jelas deh sekarang terima kasih om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang underline omong dikit tapi nyelekit bersama om Bob jika anda suka dengan channel ini jangan lupa subscribe like dan komen dan komen sampai jumpa